Batal, pemain asing kedua Persiraja Banda Aceh dipulangkan, Santiago Emirian Persiraja Banda Aceh gagal mengikat kontrak pemain asing kedua mereka, yaitu Santiago Emirian, padahal, pemain berpaspor Argentina tersebut sudah diperkenalkan kepada penonton, dalam laga uji coba pertama Persiraja, saat menghadapi Seramor United. Bahkan, pemain berposisi striker ini, sudah melakukan tes medis bersama lantak laju, dan menjalani latihan di Stadion Hadi Murtala, beberapa hari yang lalu, namun, kabar terbaru menyatakan, kalau Persiraja Banda Aceh, memilih untuk memulangkan Santiago Emirian, karena tidak masuk dalam skema pelatih mereka. Dengan batalnya bergabung Santiago Emirian, Laskar Rencong akan mencari pengganti yang lebih bagus, namun belum diketahui, Persiraja akan menggunakan pemain dari benua mana, namun, bisa saja, Persiraja akan kembali mendatangkan pemain dari Amerika Latin. Saat ini, pemain asing yang sudah resmi dikontrak oleh klub berjulukan lantak laju ini, ialah bek berpaspor Jepang, yaitu Arata Atecori, yang mengisi slot pemain asing asal Asia, skuad Persiraja sendiri, saat ini terus melakukan persiapan yang cukup intens, jelang Liga 2. Dalam waktu dekat, anak asu Budi Arjo Talib ini, akan menjalani dua laga uji coba, salah satu laga uji coba skuad lantak laju, ialah menghadapi kontestan Liga Super Malaysia, Selangor FC, pada tanggal 27 Agustus mendatang, namun, sebelum menghadapi Selangor FC, Persiraja Banda Aceh, akan menghadapi kontestan Liga 2, yaitu Sada Sumut FC, pada tanggal 23 Agustus ini.